Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita dalam keadaan baik sehingga kita bisa belajar kembali Kali ini kita akan belajar tematik di kelas 4 Tema yang ketiga, subtema 3 Pembelajaran 3 tentang merawat tumbuhan dan hewan Ini sangat penting karena dengan merawat tumbuhan dan hewan Kita ikut melestarikan lingkungan kita Mari kita simak pembelajaran berikut ini Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang Apalagi jika lahan itu kotor Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah Merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tidak terawat Akan menyegarkan kembali lahan itu Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe Nah, dengan mengetahui bahwa lahan kosong dapat dimanfaatkan untuk menanam tanaman obat Maka kita tidak akan menyediakan lahan kosong yang ada di sekitar lingkungan kita Selanjutnya ini ada tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh manusia Mulai dari kencur, kunyit, dan jahe Kencur memiliki banyak manfaat mengobati berbagai macam penyakit Seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keselio Sementara kunyit atau disebut dengan kunir Ini biasa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bumbu dalam masakan Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan Diakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit Dan yang ketiga ada jahe Jahe merupakan salah satu rempah penting Tanah yang digunakan menanam jahe tidak boleh tergenang Jahe memiliki banyak manfaat antara lain Sebagai bumbu masak, memberi aroma dan rasa pada makanan Serta memberi rasa hangat di perut Maka digunakan sebagai minuman penghangat tubuh Selain itu jahe juga digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional Ini adalah hewan ternak peliharaan Mulai dari ayam, sapi, kambing, kelinci Tentang ayam merupakan jenis hewan ternak yang dapat dibudidayakan Dapat dimanfaatkan telur dan dagingnya untuk kebutuhan protein manusia Sementara kambing merupakan jenis hewan ternak Yang dapat diambil daging untuk kebutuhan lauk pauk Kemudian juga ada kelinci Yang diternakkan sebagai hobi Walaupun sebagian orang memanfaatkannya untuk diambil dagingnya Sementara sapi Adalah jenis hewan ternak Yang dibudidayakan untuk diambil susu dan dagingnya Juga sebagai sumber kekayaan yang dapat diperjual belikan Selanjutnya mari kita simpulkan tentang cara mencintai tumbuhan dan hewan Yang pertama adalah menjaga kelestarianya dengan membudidayakannya Tanaman-tanaman yang kita tanam di halaman rumah kita Dan hewan-hewan yang kita pelihara Menunjukkan bahwa kita menjaga kelestarian Kemudian yang kedua adalah merawat tanaman dan hewan yang kita miliki Menyiram tanaman Memberi makan hewan perbiaraan kita Membuktiakan bahwa kita merawat tanaman dan hewan Kemudian yang ketiga Menjaga tumbuhan dan hewan Sebagai bagian dari lingkungan hidup kita Karena dengan menjaga tumbuhan dan hewan Berarti kita ikut menjaga lingkungan hidup kita Yang tetap asri dan terjaga keberlangsungan hidupnya Kemudian yang keempat Memanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk kehidupan manusia Artinya bahwa tumbuhan dan hewan ini Bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia Agar kehidupan manusia bisa berlangsung Karena kebutuhannya terpenuhi Dengan adanya tumbuhan dan hewan tersebut Anak-anak sekalian Itu tadi materi tentang mencintai tumbuhan dan hewan Pesan dari sekolah adalah Jangan lupa tetap kita menjaga ibadah kita Tetap kita menjaga lingkungan kita yang sehat Dan kita tetap belajar di masa pandemi Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya